My dear, di tengah-tengah kebencian, kutemukan dalam diriku cinta yang tidak terkalahkan. Di tengah-tengah air mata, kutemukan dalam diriku senyum yang tidak terkalahkan. Di tengah-tengah kekacauan, kutemukan dalam diriku ketenangan yang tidak terkalahkan. Aku sadari melalui semua itu bahwa di tengah-tengah musim kukur, kutemukan dalam diriku musim panas yang tidak terkalahkan, dan itu membuatku bahagia. Karena apapun yang terjadi, betapapun kerasnya dunia ini menekanku, dalam diriku ada sesuatu yang lebih kuat, sesuatu yang lebih baik, yang melawan balik, menekanku. Mirim surat cintanya umit ya, tapi isinya dahulu. Ini membuat orang jadi nangguh. Dunia ini memang absurd, banyak sekali kebencian, banyak sekali air mata, banyak sekali kekacauan. Tapi tidak usah khawatir kalau engkau manusia yang sejati, dalam dirimu ada cinta yang tidak akan bisa dikalahkan oleh kebencian. Ada senyum yang tidak akan bisa dikalahkan oleh air mata. Ada ketenangan yang tidak akan bisa dikalahkan oleh kekacauan. Apapun tekanan dunia padamu, engkau lebih kuat maka engkau bisa menekan balik dunia. Jangan mau ditekan. Caranya gimana? Tekan balik. Jadi, hidup kita adalah perjuangan saling menekan antara kita dan dunia. Menanglah, eksislah jadi dirimu. Jangan tenggelam dalam absurditas tadi. Untuk nasihatnya kamu dari surat ini. Terima kasih telah menonton. Terima kasih.